Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kita Virgo Ansah Salam petani muda dari Lahat, Kota Agung Oke teman-teman Yang mana pada kesempatan kali ini Kita ingin berbagi tips Mengenai Cara perawatan Kopi usia dini Oke teman-teman Sembari Diiringi dengan Senjah Menjelang malam Kita ingin mereview Atau berbagi Cara Perawatan kopi usia dini Oke teman-teman Yang mana ini Kita ambil contoh dari Salah satu lancurannya Bang Doni ya teman-teman Untuk mencapai hasil yang maksimal Tentunya Dibutuhkan Beberapa perawatan tertentu Teman-teman Oke Langsung saja Yang pertama itu Mengenai pembersihan gulma Oke Sebagai mana yang teman-teman lihat Disini gulmanya nampak Bersih ya teman-teman Artinya Untuk kopi Seusia dini Itu benar-benar harus terhindar dari Kebersihan gulma Agar Nutrisi-nutrisi yang terkandung pada lahan baru Itu benar-benar dapat diserap oleh Tanaman kopi Oke teman-teman Disini teman-teman bisa lihat Bekas Pembersihan gulma Kemudian Untuk Pembersihan gulmanya itu sendiri Teman-teman Itu usahakan Tidak menggunakan penyemprotan Atau tidak melakukan penyemprotan Dengan menggunakan herbicida Baik itu kontak Maupun sejenis lainnya Oke ya teman-teman Kemudian Jika teman-teman Ingin melakukan pengaplikasian Menggunakan pupuk Menggunakan herbicida Baik itu kontak Maupun sejenisnya Setidaknya Atau diusahakan Teman-teman melakukan penyiangan Terlebih dahulu Di areal batang kopi Namun Alangkah lebih baiknya Jika teman-teman Melakukan penyiangan Itu menggunakan Mesin babat Ataupun penyiangan Secara manual Maka itu akan lebih baik Lagi Oke teman-teman Kemudian Disini teman-teman Bisa lihat Kopi Lancurannya Bang Doni Ini mempunyai Dua tingkatan Yang pertama Usia 3 tahun Kemudian Yang areal sini Usianya Masih 2 tahun Namun Masih tetap Dengan Kelon yang sama Dan untuk Jarak tanamnya pun Masih sama Itu Kisaran 2 meter Oke teman-teman Kemudian Cara perawatan Yang kedua Itu Yang pastinya Tidak Luput Dari Pemukukan Oke teman-teman Artinya Untuk Kopi Seusia Dini Itu bisa Teman-teman Melakukan Pemukukan Setahun Dua kali Maupun Setahun Tiga kali Dan untuk Teman-teman Yang ingin Melakukan Pemukukan Itu Setahun Dua kali Itu Lakukanlah Pemukukan Di bulan Sepuluh Dan Di bulan Empat Kemudian Jika teman-teman Ingin Melakukan Pemukukan Itu Setahun Tiga kali Teman-teman Lakukan Pemukukan Itu Di bulan Delapan Di bulan Dua Dan Di bulan Empat Oke ya Teman-teman Dan Untuk Pupuknya Itu Sendiri Ya Teman-teman Untuk Pertumbuhan Kopi Pertumbuhan Kopi Yang Sedang Memasuki Masa Pertumbuhan Itu Kisaran Satu Tahun Kebawah Ya Teman-teman Itu Alangkah Baiknya Jika Teman-teman Memperbanyak Nitrogen Untuk Mempercepat Lajunya Pertumbuhan Kopi Dan Mempercepat Proses Pemanjangan Ranting-ranting Kopi Kemudian Teman-teman Bisa Melakukan Pemberian NVK Ataupun KCL Itu Di saat Kopi Kita Berusia Satu tahun Ke atas Artinya Kopi Kita Sudah Mulai Siap Berproduksi Hingga Di tahun Kedua Kopi Kita Sudah Memasuki Buah Pangkar Oke teman-teman Kemudian Itu Kita Lanjut Ke Tahap Yang Ketiga Sebagaimana Disini Teman-teman Bisa Lihat Kopi Lancurannya Ini Sama Sekali Belum Menggunakan Naungan Artinya Untuk Kopi Seusia Dini Ya Teman-teman Itu Lebih Baik Jika Teman-teman Belum Melakukan Penanaman Naungan Agar Ataupun Bertujuan Memperapat Ataupun Agar Gugusan Kopi Itu Terlihat Padat Terlihat Lebih Rapat Dan Padat Artinya Lebih Maksimal Dan Lebih Meningkatkan Hasil Produksi Kopi Oke Sebagaimana Itu Teman-teman Bisa Lihat Disini Ini Baru Melakukan Penanaman Naungan Di saat Kopi Mulai Berusia Dua Tahun Oke teman-teman Kemudian Yang Keempat Itu Bisa Dibilang Hal Kecil Namun Bisa Juga Dibilang Itu Adalah Hal Besar Teman-teman Untuk Kopi Seusia Dini Atau Kopi Yang Sedang Memasuki Masa Pertumbuhan Itu Kita Harus Selalu Rutin Dalam Melakukan Pembuangan Tunas Tunas Cacing Seperti Ini Teman-teman Tunas Tunas Yang Tumbuh Di Selah Selah Ranting Agar Nutrisi Nutrisi Ataupun Unsur Unsur Itu Lebih Berfokus Kepada Ranting Ranting Kopi Oke Teman-teman Jadi Ini Dia Penampakan Kopi Usia Dini Yang Dua Tahun Teman-teman Bisa Lihat Ini Kopinya Memasuki Buah Pangkal Namun Sudah Sangat Luar Biasa Ya Teman-teman Artinya Dengan Klon Atau Kualitas Bibit Yang Unggul Juga Tak Luput Dengan Perawatan Yang Maksimal Agar Mendapatkan Hasil Yang Maksimal Pula Oke Teman-teman Jadi Sekian Lalu Review Singkat Atau Ulasan Singkat Dari Saya Semoga Videonya Dapat Bermanfaat Bagi Teman-teman Sekalian Baik Pemula Ataupun Yang Sudah Menggeluti Dunia Pertanian Kopi Ikuti Terus Video Video Terbaru Dari Kami Semoga Dapat Terus Berbagi Info Menarik Seputar Dunia Pertanian Kopi Oke Teman-teman Saya Virgoan Saundur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 selamat menikmati